Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial pada hari ini tanaman melon pertiwi ini berumur 61 hari setelah tanam kondisinya seperti ini daunnya nampak masih hijau, segar, diumur ke 61 ada beberapa yang layu tapi sedikit sekali secara umum masih terlihat segar seperti ini jadi setelah buah dengan kualitas super di petik untuk didistribusikan ke supermarket, maka ini adalah sisanya, jadi kemarin buahnya sudah diambil untuk yang super secara berturut-turut 3 hari dilakukan pemetikan oleh buah supermarket jadi mereka petiknya dalam keadaan mentah jadi tidak mau yang mateng walaupun mateng di pohon supermarket tidak mau jadi maunya itu mentah namun breaknya harus 10 pada saat di petik jadi ketika break sudah 10 namun posisinya masih hijau mentah mereka ambil secara berturut-turut 3 hari kemarin ini adalah sisanya jadi sisanya ini nanti tergantung pembeli jadi kalau ada yang berani borong saya jual borongan kalau tidak ada misalnya ada permintaan pasar harus mateng maka sisanya ini saya etrel untuk dimatangkan karena kalau pasar cenderung harus mateng jadi butuhnya mateng warnanya harus bagus baru bisa dibawa ke pasar seperti ini contohnya satu peta ini daunnya agak kuning yang bawah ini karena sudah di etrel jadi ada permintaan untuk buah mateng kemudian ini ini juga sudah dipilih dari Bias Permarket makanya saya etrel makanya daunnya terlihat agak kuning nanti kalau ada permintaan lagi mateng gantian sebelah sini yang saya etrel jadi saya etrel sesuai permintaan ada pun yang masak di pohon itu setiap hari saya kumpulkan dan sudah ada sendiri pedagang yang menampungnya jadi tidak khawatir buahnya keburu busuk karena setiap hari yang mateng di pohon dikumpulkan dan sudah ada penampungnya kemudian kalau untuk yang manteng seperti ini di etrel ini saya etrel sesuai permintaan karena memang situasi pasar sedang lesu biasanya kalau pasarnya sedang rame sedang tarik maka untuk lahan seluas ini bisa di etrel sekaligus kemudian dijual sekaligus di pasar induk bisa habis dalam waktu satu malam bahkan bisa jadi hanya hitungan jam karena setiap cepat sekali penjualannya kalau melon pertiwi dalam keadaan mateng dijual di pasar induk namun karena di pasar barang sedang melimpah jadi saya keluarkan sedikit-sedikit sesuai permintaan supaya barang bisa terjual semua dan dalam kondisi yang baik jadi untuk melon yang sudah di etrel ini rencananya hari ini mau diambil ini adalah contoh jadi ini sudah sisanya supermarket kemarin kemudian sudah di etrel seperti inilah penampakan pertiwi yang sudah di etrel jadi warna kuningnya sangat bagus sangat terang dan merata tidak ada warna putih apalagi hijau jadi kulitnya itu full kuning dan juga putihnya putih putih net atau jaring jadi merata seperti ini ini yang sangat disukai oleh konsumen jadi warnanya kuning terang seperti ini kebetulan ini yang masih belum terlalu tua kalau yang benar-benar tua kuningnya bisa lebih menyala ini adalah melon pertiwi umur 61 berarti kemarin waktu di etrel sekitar umur 59 di etrel dan jadinya seperti ini ada pun yang belum di etrel seperti ini kondisi daunnya bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena dengan subscribe anda bisa melihat semua video yang ada di channel ini anda akan mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini jadi anda bisa mengikuti terus setiap tahapan dari budaya melon dan semangka yang saya lakukan mulai dari persiapan lahan penanaman perawatan seleksi buah dan lain-lain sampai panen bahkan sampai pemasaran jadi bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena dengan subscribe anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar dunia pertanian khususnya yang saat ini sedang berjalan adalah budaya melon dan semangka dan disini terlihat lebih jelas karena posisinya agak tinggi jadi secara keseluruhan seperti inilah kondisi melon bertiwi di umur 62 hari setelah tanam dan juga kemarin sudah saya sampaikan mungkin mungkin perlu saya ulang lagi sekedar pemberitahuan bahwasannya channel petani maju official sudah punya stand atau los atau kiosk di pasar induk Surabaya jadi bagi sahabat petani maju dimanapun anda berada dan juga petani-petani melon dan semangka yang sudah tergabung di grup petani maju barangkali ingin menjual sendiri hasil panennya ke pasar induk silahkan menempati tempat yang sudah saya sediakan dengan sistem komisi jadi anda bisa membawa panenan anda sendiri ke pasar induk kemudian anda sendiri yang menjual jadi semua uang yang didapat anda sendiri yang pegang jadi semuanya lebih transparan bahkan untuk menghemat pengeluaran anda juga bisa membawa tenaga kuli sendiri dari rumah jadi misalnya anda ngirim anda bawa tenaga satu jadi untuk bantu-bantu di pasar supaya lebih hemat supaya tidak terlalu banyak pengeluaran namun kalau anda berminat membawa hasil panen ke pasar induk harus konfirmasi dulu setidaknya 10 hari atau seminggu sebelum panen jadi supaya tidak berbarengan karena kalau mendadak khawatirnya nanti bersamaan antara satu dengan yang lainnya dan juga dulu yang sudah pernah terdaftar di list untuk menanam melon golden yang mungkin sudah mendekati usia panen seperti punya Pak Sahroni di Lamongan pada hari ini sekitar umur 40 hari berarti perkiraan kurang sekitar 25 hari lagi dan juga ada yang di satu minggu di depannya dan juga di belakangnya silahkan dikonfirmasi bisa melalui komentar bisa juga melalui grup WA Petani Maju Official karena saya akan membuatkan jadwal untuk pemasarannya jadi saya koordinasikan dengan supplier market dan juga dengan pedagang-pedagang yang khusus jual-beli melon golden pada tahap ini tanaman ini sudah tidak memerlukan perawatan lagi jadi pengobatan sudah dihentikan kemudian pemupukan penyeraman juga sudah dihentikan seperti terhadap di sini ini ada embun tepung karena memang penyemprotan sudah dihentikan sejak sekitar satu minggu yang lalu makanya ada mulai ada embun tepung namun tidak masalah karena buah juga sudah tua net sudah terbentuk tinggal merdeknya saja jadi tidak masalah ada embun tepung namun kalau tanaman masih muda maka tidak boleh terjadi seperti ini misalnya ada embun tepung baiklah sahabat penanian maju dimana pun anda berada terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati